Halo teman-teman, saya dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi di channel Sila Suantara. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan menunjukkan bagaimana cara saya melakukan program awal pada bahan bonsai anting putri berjenis mikro yang saya punya ya teman-teman. Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita update dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi! Nah, bisa dilihat teman-teman, pada bagian batang bahan bonsai anting putri mikro ini, saya sempat membuat sayatan-sayatan ya. Supaya untuk menambahkan kesantuan nantinya pada bahan bonsai ini, dan juga bagian akarnya. Saya dulu sempat program ya, saya arahkan supaya tumbuhnya mau keliling ya teman-teman. Saya arahkan keliling supaya tumbuhnya tidak serabutan. Dan juga pada bagian akar yang ini, saya sempat melakukan pecah akar ya. Dimana pada bagian akar ini dulu tumbuhnya satu saja, dengan ukuran yang besar ya. Dan saya pecah menjadi beberapa bagian, seperti yang terlihat dalam video. Dan pada bagian cabangnya juga, cabang dan ranting, saya liarkan dulu ya teman-teman. Saya los terlebih dahulu supaya ukurannya bisa lebih besar ya teman-teman, lebih cepat besar maksud saya. Nah, barulah sekarang nanti saya akan potong, dan saya akan pilih mana yang akan saya simpan dan pelihara, dan mana saya akan ulang. Pada bagian ini, saya akan potong seperti itu. Ini juga bagian atasnya. Dan juga pada bagian samping, saya akan potong ya teman-teman. Nah, nantinya bagian yang saya potong ini, diharapkan nanti tumbuh dunas-dunas baru, yang nantinya kita akan bentuk lagi ya teman-teman. Pastinya kita akan arahkan pakai kawat ya. Dan sekarang kita hanya akan memilih cabang-cabang yang akan kita pelihara, dan mana yang kita akan buang ya. Supaya kawat saya ini nanti terlihat lebih proporsional ya. Tapi sebelumnya, saya mohon maaf ya teman-teman, disini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Disini saya hanya sharing bagaimana cara saya memprogram bahan bonsai yang saya punya ya teman-teman. Jika ada suatu hal yang kurang berkenan, mohon dimaklumi ya teman-teman. Dan karena saya juga masih belajar, support dan feedback dari teman-teman semua sangat saya butuhkan ya. Untuk perkembangan saya pribadi dan juga untuk kemajuan channel ini. Jangan ragu ya teman-teman, langsung saja tulis di kolom komentar dan yuk kita sama-sama belajar dan saling mengisi kekurangan satu sama lain. Oke, nah kita lanjut lagi ya teman-teman. Disini saya tidak akan ragu ya untuk memotong dan melakukan bruning pada cabang-cabang yang rimbun seperti tadi ya. Dan saya akan sisakan beberapa saja cabang yang saya mempelihara ya. Seperti misalnya, nah pada cabang ini terdapat dua cabang yang tumbuh saling tumpang dindih ya. Saya akan potong satu, saya akan pelihara satu ya teman-teman. Nah dan nantinya juga cabang-cabang yang saya sisakan ini, saya akan bentuk ya pakai kawat. Kalau arahnya kurang bagus ya. Dan nanti juga bekas-bekas potongan ini diharapkan nanti akan tumbuh cabang-cabang baru dan kita akan bentuk lagi. Dan tidak lupa pada bekas potongannya, saya akan olesi salap kambium ya. Supaya lukanya lebih cepat menutup ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui fungsi salap kambium lebih lengkap, bisa ditonton di video saya yang sebelumnya ya. Linknya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi. Nah pada bagian cabang yang ini, saya akan bentuk ya pakai kawat. Saya akan leliti kawat terlebih dahulu dan saya akan arahkan supaya arahnya terlihat lebih bagus ya teman-teman. Dan teman-teman jangan ragu ya untuk berkreasi. Kita tumpahkan saja imajinasi kita pada pohon yang mau kita bentuk ya. Kita di sini bebas berkreasi ya teman-teman. Tidak ada yang sulit jika kita mau mencoba ya. Sesuatu yang susah itu sebenarnya sesuatu yang kita selalu pikirkan tapi kita tidak pernah untuk memulainya ya teman-teman. Nah di sini kita bebas berkreasi. Oh iya teman-teman, sedikit saja ya tentang anting putri mikro ini. Disebut sebagai anting putri mikro bukan karena bentuknya ya, bukan karena bentuk pohonnya yang diproses menjadi bonsai berukuran mikro. Tetapi dilihat dari ukuran daunnya ya teman-teman. Nah di sini pohon anting putri ini memang memiliki ukuran daun mikro ya seperti ini. Seperti yang dilihat dalam video. Ukuran daunnya sangat kecil ya teman-teman. Jauh lebih kecil dari ukuran daun anting putri yang biasa ya teman-teman. Nah dan juga saya akui pertumbuhan dari anting putri jenis mikro ini memang paling lambat dari anting putri-anting putri jenis lainnya teman-teman. Memang lambat. Kita harus mempunyai kesabaran yang ekstra ya dalam memproses bahan bonsai anting putri berdaun mikro ini. Tapi ketika bahan bonsai anting putri mikro ini sudah jadi ya, sudah jadi tidak usah diragukan lagi teman-teman bentuknya tidak kalah dengan bahan bonsai anting putri yang daunnya lebar ya. Nah dan di sini sekarang kita sudah selesai melakukan pengawatan ya. Kita tunggu dulu nanti supaya cabangnya tumbuh lagi ya teman-teman. Nanti kita akan proses lagi ya. Kita akan melakukan pruning dan bahkan melakukan pengawatan lagi ya. Memang seperti itu ya teman-teman. Dalam membuat sebuah bonsai tidak ada yang instan ya. Mie instan pun kalau mau dimakan dan supaya rasanya enak ya kita harus rebus dulu ya teman-teman. Dan begitu pun dalam sebuah bonsai ya banyak proses tentrapan yang kita perlu lalui. Nah dan di sini juga saya akan menambahkan pupuk dekastar ya pada permukaan medianya. Dan juga saya akan menimbunnya ya dengan pasir malang nanti pada bagian atasnya. Nah karena di sini bisa dilihat medianya sudah turun ya turun lumayan jauh. Mungkin karena dulu saya memakai sekam. Dalam medianya saya tambahkan sekam dan sekamnya sudah agak lapuk dan medianya menjadi turun beberapa senti ya. Nah di sini saya akan tambahkan lagi dengan media berupa pasir malang ya. Dan di sini saya menggunakan pure pasir malang ditambah dengan pupuk dekastar tadi ya yang saya taruh sebelum saya menambahkan pasir malang pada bagian atas. Nah sekian dulu video kita kali ini ya teman-teman. Jangan lupa tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan saksikan terus update dan perkembangan dari bahan bonsai anting putri ini ya. Silahkan like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. See you on the next video dan salam bonsai Indonesia! Terima kasih telah menonton!